ya baso kakaknya eh ramen aku gak suka Assalamualaikum teman-teman apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat seperti biasa aku share lagi aktivitas pagi hari aku dan ini aku mau masak-masak ya teman-teman kalau pagi-pagi itu ya kalau misalkan lagi gak males ya aku masak buat sarapan kalau misalkan lagi males ya kadang beli juga sih ya teman-teman nah dan ini aku mau beres-beres dulu di bagian dapur ini aku mau nyuci piring dulu ya karena piring aku tuh udah pada kotor-kotor gitu terus kalau misalkan kerjaan gak buru-buru dikerjain tuh nantinya kebanyakan males ya teman-teman jadi kalau kita lagi pengen ngerjain sesuatu kayaknya tuh harus aja gitu langsung dikerjain biar cepet beres nah dan ini aku mau goreng ikan dulu nih buat sarapannya rapat ini ikannya jatuh ya teman-teman langsung nyemplung gitu ke wajan dan aku juga barusan agak kecipratan minyak dikit untuk gak kena muka ya teman-teman cuman kena tangan aja sambil nunggu ikannya mateng ini aku mau nyendoki nasi dulu karena rapat itu kalau disuapi nasinya harus bener-bener dingin dia itu gak mau kalaupun anget dikit juga ya jadi emang bener-bener harus dingin banget makanya nih sambil nungguin nah ini nasinya aku dinginin dulu nah untuk ikannya lumayan agak kecil-kecil ya teman-teman gak apa-apa lah ya emang adanya segini gitu nah kalau rapat itu emang paling suka banget sama ekornya jadi kalau misalkan goreng ikan itu udah pasti nih ekornya pada gak ada di piring ya udah pasti dipotekin tuh sama dia makanya kadang gak enak juga kalau misalkan ada tamu kayaknya ini bahaya banget ya kalau dia dikasih tau ada ikan kayaknya ekor-ekornya udah pada hilang duluan belum dimakan sama orang lain nah ini aku juga mau goreng lagi ini 3 jadinya 5 ekor aja ya teman-teman karena ini kan ikannya lumayan kecil-kecil ini biar buat sarapan papahnya juga kalau aku sih gak terlalu suka sama ikan ya aku tuh lebih suka lalapan atau sambel gitu dibanding ikan-ikan kayak gini ya kecuali kalau ikannya itu kayak di bumbu pecak paling aku mau juga digadauin sih gak pake nasi kayak gitu karena menurut aku sih bau amis dan agak enak juga sih karena aku emang gak terlalu suka ya beda lagi kalau sama yang suka mau dimasak apa-apa juga tetep aja dimakan gitu tetep aja enak ya teman-teman nah itu rapan lagi disuapin sama papahnya karena kalau makan sama ikan aku tuh jarang banget nyuapin rapannya aku takut ketulangan sih kayak gitu karena aku sendiri aja kalau makan sama ikan sering banget ketulangan nah takutnya kalau misalkan nyuapin rapan ada duri-duri yang gak kelihatan gitu loh teman-teman aku suapin kerapan kayak gitu padahal ngerasa udah bener-bener bersih gitu dari duri aku juga makan sendiri tetep aja ketulangan nah disini aku mau lanjut aja buat nyuci piring mumpung rapan lagi disuapin juga sama papahnya pokoknya buat teman-teman semua jangan bosen-bosen ya untuk selalu nonton video-video terbaru dari aku tapi ya seperti ini video aku tuh cukup sederhana banget ini adalah aktivitas aku sehari-hari kalau di rumah ya kayak gini gak jauh-jauh ya teman-teman namanya juga ibu rumah tangga bukan wanita karir ya teman-teman jadi yaudah kerjaan setiap harinya tuh kayak gini apalagi yang gak punya pembantu ya jadi semua kerjaan pembantu kita yang kerjain sendiri nah teman-teman disini aku mau lanjut aja buat nyuci piringnya walaupun ini gak terlalu banyak tapi kalau pagi-pagi itu tuh kadang suka mager ya pengennya tuh rebahan aja gitu tapi itu gak baik juga sih sebenernya untuk ngerjain sesuatu lebih enak sih abis sholat subuh gitu ya teman-teman jadi pagi-pagi tuh jam 6 udah pada beres nah itu kebiasaan aku kalau di kampung jadi kalau abis sholat subuh tuh udah langsung aja beres-beres rapi-rapi nah kalau disini kayaknya mager banget ya mungkin kalau di kampung kan tinggal sama orang tua ya teman-teman jadi kita tuh kayak nyantai-nyantai aja karena ada orang tua nah kalau disini kan apa-apa kita yang ngerjain sendiri gak mungkin juga kita nyuruh anak kan anaknya juga masih kecil ya teman-teman jadi yaudah semuanya kita kerjain sendiri makanya kadang suka leha-leha gitu ya karena jam kerjanya atau waktunya juga kita yang nentuin sendiri jadi ya kapanpun kita mau ya kita kerjain tapi kalau lagi males yaudah kita gak kerjain juga nah teman-teman ini adalah lelapan pete cina nih aku tuh suka banget ya sama lelapan pete cina kalau misalkan disini ada yang jual pengen juga sih aku beli ya karena kan susah juga emang gak ada yang jual dan gak semua orang suka beda lagi sama pete atau jengkol itu tuh hampir semua orang suka ya teman-teman tapi kalau pete cina kayaknya jarang-jarang ada orang yang suka nah dan ini aku udah ke sekolah nganterin rapaan terus ini aku mampir dulu ke rumah mamanya Irawan dan ternyata ini lagi panen daun ubi ya teman-teman nah kalau di kampung itu daun ubi kayak gini gak dipetikin gak dimasak apalagi dibikin lalap ya itu tuh paling diambilin cuma buat makan kambing ya tapi kalau disini punya lahan sedikit aja atau punya tanaman seuprit kayak gini ini tuh bener-bener bermanfaat banget loh ya teman-teman nah ini juga gak tau ya siapa yang nanam katanya sih yang kontrak disini dan ini lahan ibu kontrakan juga nah jadi siapapun yang pengen boleh metik katanya teman-teman nah ini aku metik bukan buat aku ya ini aku metikin aja gitu seneng nih metik-metiknya karena kan kalau atasnya tuh emang enak ya mudah-mudah kayak gitu nah teman-teman ini tuh sebenarnya lahan gak keurus juga tapi ini bener-bener rajin banget ya yang nanam-nanamnya kayak gini ini bisa jadi pahala juga nih siapa aja yang mau boleh metik kalau disini tuh daun ubi dijualin ya teman-teman beda lagi sama di kampung mungkin kalau di kampung karena kebanyakan daun-daunan jadi kayak bosen aja gitu ya gak mau gitu kebanyakan kan yang makan kambing gitu kayak daun-daunan ginian tuh kalau manusia kalau kita tuh kayaknya yang tertentu-terentu aja gitu makannya nah tapi kalau di Jakarta kayak ginian tuh bener-bener berharga banget loh teman-teman ada juga yang makan tumis daun mengkudu terus apalagi ya daun kelor pokoknya kayak gitu-gitu tuh bener-bener berharga banget ya teman-teman kalau disini terus ini juga gak kerasa ya Rapan udah pulang sekolah nih aku lanjut pulang pas nyampe rumah karena Rapan dari kemarin tuh minta dibikinin semur nangka nangkanya kan aku udah metik juga ya teman-teman ini belum diapa-apain akhirnya yaudah kali ini kita bikin semur aja nah dan ini barusan aku udah ngedidihin air terus untuk airnya aku kasih sedikit minyak dan garam kemudian untuk nangka yang udah aku cuci bersih udah aku kupas tinggal direbus aja sampai bener-bener mateng lanjut disini aku bikin bumbunya oh ya aku tuh sebenernya baru pertama kalinya bikin semur nangka karena ini juga requestannya Rapan sih kalau misalkan Rapan gak nge-request kayaknya gak bakalan aku bikinin semur aku tuh lebih suka ditumis pake ikan terik gitu ya kalau nangka muda kayak gini nah cuman karena waktu itu pernah dikasih sama ibu mertua terus Rapan nyobain dan katanya enak makanya dia nyuruh bikinin semur tapi kayaknya semur juga kalau buat aku gak bakalan enak ya kalau gak pedes tapi ya gak tau ya nanti kalau Rapan suka atau enggak nah ini juga aku mau tambahkan cabai tapi cabainya aku buangin dulu bijinya ya takutnya pedes nanti Rapan gak mau makan ini juga cabainya cuman ini aja sih kayak pengen ada warnanya gitu biar gak terlalu pucet banget nah ini ada lengkuah juga terus ada serai, salem ini bumbu-bumbunya komplit ya teman-teman ada kemiri, bawang merah, bawang putih terus ketumbar lengkuah, ricak juga cuman disini gak aku pakein tomat ya nah ini udah digeprek-geprek udah siap ya bumbunya kita tumis nah tapi sebelum itu nih kita tunggu dulu nakanya sampai bener-bener empuk oh iya ada juga yang masak nakanya tuh langsung gak direbus dulu ya teman-teman nah ini kenapa aku rebus dulu biar gak terlalu lama juga terus ini tadi aku kasih minyak biar gak lengket ya karena nangka itu kan banyak getahnya biasanya kalau gak dikasih minyak lengket juga sih di wajannya nanti kita susah buat nyucinya ya teman-teman tapi kalau dikasih minyak kan enggak nah disini aku juga mau ngirisin bawang merah ini sama buat bumbunya juga ya teman-teman biar lebih wangi padahal tadi udah aku kasih bawang juga tapi kayaknya gak abdol kalau gak dikasih irisan bawang kayak gini ya teman-teman nah dan ini untuk bawang merahnya aku tumis-tumis dulu sampai wangi kemudian bumbu yang udah aku halusin tinggal dimasukin jangan lupa juga untuk masukin daun salam, lengkoas, sama serai nah aku tuh kalau bumbu-bumbuan kayak gini semuanya harus ada di depan mata harus siap pokoknya kalau gak siap kadang aku suka lupa masukin ini, masukin itu ya teman-teman jadi emang kalau masak itu semuanya harus siap kalau masak yaudah tinggal masak aja gitu gak usah ngiris ini, ngiris itu lagi nah ini bumbunya udah matang tinggal dikasih air aja untuk air secukupnya ya teman-teman karena nangkanya juga udah matang jadi kayaknya ini masaknya gak akan terlalu lama banget nah ini aku tambahkan penyedap rasa juga kemudian nangkanya itu tadi udah aku cuci bersih lagi ini tinggal dimasukin aja ke wajan kemudian ini bumbu utamanya yaitu kecap ya teman-teman kalau semur itu nah ini untuk kecapnya kayaknya kurang hitam ya nanti kita tambahin lagi nah dan ini udah mateng kayaknya gak hitam-hitam banget ya tapi yang dikasih sama ibu mertua kayaknya hitam banget aku juga gak tau ya tapi ini rasanya lumayan enak korapan juga suka nah karena sayurnya udah mateng aku mau masak nasi dulu kebalik ya teman-teman harusnya nasi dulu baru masak sayur atau lauk nah cuman karena tadi pagi itu masih ada nasi sisa yaudah aku gak masak dulu biasanya kalau nasi sisa masih ada terus masak lagi kadang nasi sisanya itu gak kemakan ya teman-teman jadi pada ngambilin nasi yang baru kayak gitu kan mubazir juga tiap hari buang-buangin nasi terus nah disini aku mau lanjut aja buat masak nasi sampai disini dulu video dari aku sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati